Oke, kali ini ada satu lagi yang mau dicobain Modelista Modelista itu apa? Ya, apalagi kalau bukan The Famous Kijang Alias Denik Hybrid V Modelista Kita cobain, kita lihat kayak apa rasanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Adem, kebetulan lagi di Bandung nih Jadi menikmati udaranya Ini udah siap semua Distance udah ada EV Mode, kita ganti dulu Mode Drive Mode, kita pake EV aja Oh masih unavailable Hybridnya low, yaudah Kita pake yang Eco aja Ini udah siap Kita tinggal pake seatbelt Ini kan udah hybrid ya Dari kita mati gini Kita nyala ini ya Ini sebenernya udah nyala Karena hybrid tentunya gak ada suaranya Jadi jangan kaget Kita tinggal siap-siapin aja nih Matiin ini-nya Start Kita Drive Jadi masih listriknya nih yang jalan Bunyinya agak berisik-sik Tapi ya Bunyinya agak berisik emang tuh Kalau kita buka Suara mundur Kita jalan Tapi agak panas ya Kalau dipikir ya Kalau di Indonesia Dengan airnya dibuka Kita tutup aja deh Apa namanya Agak gerah nih Kita tutupnya Minimal suaranya Biar gak ngelang dari luar Udah Kalau kaca biar aja Biar agak terang dikit Kita coba jalan Zenix yang Seperti apa nih rasanya naik Zenix ini Cobain jalan Pakai Zenix tipe V Yang hybrid Jadi ini Distant to MT-nya Ini masih hybrid nih 10 km Dekat jaraknya Dan Jalannya ini di komplek yang Lumayan lama Di kota Bandung Sebuah komplek yang dingin Dingin banget Tapi ini cukup Jalannya cukup jalan Mohon maaf Tapi jalannya Eh Kerasanya nyamanan Kita coba masuk ke jalannya agak kecil Pengendaliannya Masih oke Ini cuma agak silo ya Ternyata bentar begitu dibuka Sunroofnya Atau moonroof ya Disini sebutnya moonroof Karena di detail ininya moonroof Nah ini Ini masih pakai Belum nyala nih Masih Charge Nah Itu di gas Ini boleh masuk nih Kick Mesin bensinnya mulai jalan Jadi mulai mesin bensinnya jalan Kita lupa Drive mode nya Kita mulai bisa ganti-ganti Ini yang Eco Eh yang biru nih Eevee Jadi kita benar-benar pakai listrik doang Nantinya ini belum keisi semua Kalau mau Power Power tuh Mesin Langsung masuk mesinnya Tarikannya tuh Suara mesinnya langsung Belum Terasa Kalau ini kan power Kalau yang Eco ini kombinasi Artinya Antara Listrik dan bensin Dia akan bekerja secara Seti mutan Kita belok ke kiri Kita pakai ikirnya Karena jalan abadi Dimana jalan Ini akan selalu abadi Kenapa? Karena jalan abadi Mungkin buat yang tahu Teman-teman yang pernah ke Bandung Atau tinggal di Bandung Ini daerah Super elit Daerah dingin Yang memang Gimana ya Sana buntu Cakep banget ya Kamu ke kanan tadi situ Oh iya Salah Puter aja depan Nanti kita muter Ini ada kameramennya Yang ngasih tahu Jalan Karena kita akan ada jalan Bisa diputer aja Dimana ya Sini kalau misalnya Mohon jangan aku buka Enggak enak Nah Sekarang kita keteris aja nih Radio seputarnya Si Toyota Kijang Innova Zenik Agak panjang ya namanya Kijang Toyota Kijang Innova Zenik Udahlah Zenik saja Atau ini salah satu Strategi penggantian Nama dari Toyota ya Donno juga Donno Casino Indro Nah depan ada berokan Kita tes Cara mundurnya Ini kekiri ada nyambung jalan gak ya Oh kita kira aja kalau gitu Jalan buntu Kita kekiri untuk keluar Ya sebentar maaf Kita harus hormat sama Abang Karena itu adalah Innova Reborn Ini gak kedengerin suaranya nih Mesinnya nih Kita pake EV Gak ada suaranya kan Kita lagi full EV mode nih Jadi test drive Sekarangnya 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 Gak ada suaranya Gila Enak banget ya Kalau di Indonesia Kayaknya lebih cocok Pake yang hybrid Hybridan deh Jadi Hematnya dapet Tapi Jaraknya juga dapet Karena kalau full EV Abis gini Dedegan nih Wah jarak sih 100 kg Mau balik ke Jakarta Gak dapet nih Harus ngecas dulu Jadi kayak agak Kayak agak ribet Kalau hybrid Kayaknya masih aman deh Masih cocok Wih Ini juga empuk Tenaga yang dihasilkan Juga masih instannya lumayan Cuman Kita sih gak akan nyoba jauh-jauh Juga ya Ini cuman pengen Cobain secara ini aja nih Tapi cukup oke kok Akomodi Akomodasinya ya Bisa mau akomodir Dengan baik Aduh di baju Ada bekas tadi kucing Naik Dan kita terus Sampai ke bawah Melalui jalan Kecil Walaupun mobilnya gede Tapi dari dalam gak keliatan gede Dan kita bisa Apa ya Tadi kayak berpapasan Dengan orang Tadi aja kita masih pede Gitu Untuk Ininya Untuk manuvernya Kita belok ke kiri Kembali lagi ke Area yang Luas tadi Kita singkat aja Kita lihat Tingkat ke praktisannya Habis nih Kita lihat Ini posisi duduk nih ya Posisi duduk nih ya Tinggi 182 Segini Nanti kita lihat Di belakangnya kayak apa Dan kayak apa lagi Di dalemannya Yang belakangnya lagi Karena ada 3 seat Tiga Oh tiga satu Ini tiga Tiga row Ada tiga row Wih Ada Mercedes apa tuh Bagus banget Mercedes Gue sendiri Boleh dong Yuk kita lihat Ininya Kita bedah Dalamnya Kepraktisan dalemnya Nanti ya Nah Dengan posisi belakangnya Ini tadi muka senyetir gue nih 182 tingginya Eh Masih luas Lihat Luas banget Ini masih bisa Ada semprotan Masih bisa Ada kipas Jalaknya jauh Dan ke atasnya juga Lumayan Disini ada entertainmentnya Udah deh Masih enak banget Bisa tidurin gak Ini bisa maju Ini posisi paling mundur sih Tapi ya paling tidak Cukup lah Kalau pun di majuin Ya Masih enak banget Ini udah Tinggal berangkat kita Set Udah Jalan deh Dari banget Kali ini kita buka begasinya Yang cukup luas Cukup flat Ke dalam posisi Kursi semua terlipat Rata lantai Luas banget Udah Kita lanjut Oke kita lanjut Ini engine nyala nih Karena baterainya kayaknya Abis tadi ya Kita lanjut Kita cari Cembilan dulu cuanggi Kita belok kiri Kanan Eh salah Kanan Karena Tau gak Di dunia tuh ya Dari sini ke Amerika Ada berapa jumlah belokan Kalau ada yang tahu Bagus tuh Bisa Bisa di komen Nah kita jalan lagi Ini engine Agar running Karena mungkin Baterainya tadi Kelamaan gak diisi Jadi kita Ya ngecas Karena EVnya Kalau hybrid Tentunya diisinya Ini bukan plugin hybrid Kalau plugin kan bisa dicolokin tuh Nah kalau misalnya Ini Dia hanya dari ngisi Hanya bisa dari ngisi Dari Pada saat engine running Pada saat engine running Dia ngisi Banyak banget ya abang ini Ribbon Ini ada 202 Ada W202 Ada VW Pecamat Atau pas Safari Ini udah mati lagi nih Kayaknya mesinnya Dia cuman ngecas dikit Eh ini kiri apa Kiri ya Gue masih inget Kayaknya gue tahu deh Tempat yang dimaksud Kayaknya Cuman lupa lagi Polsi tidur ya So-so lah ya Polsi tidur So-so ya Markirnya sini Markirnya sini Tempatnya itu Penuh Ini depannya ini Ini depannya ini Ya undur lagi Kamera cukup oke kok Bunyinya pas menur Emang agak nging-nging Tapi ya Tiba baterainya bekerja Oke Kita aja dulu Kita makan cuangnya dulu Thank you Udah nonton Tepan-nging